Intro Ya pemirsa, kembali lagi dalam mudah bersuara Untuk Masa Depan Bangsa Di segmen sebelumnya, Asli sudah mendengar jawaban dari Rifaldi Terkait tanggapannya soal janji-janji para pasangan Capres-Cawapres Sekarang Asli mau tanya nih, keteguh sama Abbas Gimana sih tanggapan kalian tentang janji-janji politik Capres-Cawapres yang banyak sekali ini? Silahkan Nah mungkin terkait masalah janji-janji ya Saking banyaknya janji itu kita sampai bingung nih Omongannya manis-manis gitu Ya kan? Waduh Manis banget omongannya Tapi kan kita gak tau nanti kenyataannya gimana Tapi siapapun nanti yang naik, siapapun nanti yang jadi Tolong semua janji-janji yang udah dibikin Yang udah di tagline gitu setiap harinya, setiap kampanye Itu ditepatin Kalau gak ditepatin jangan sampai Indonesia malah jadi demo rakyat-rakyat gitu Kita sebagai freelance-nya nantinya kita malah ikutan demo Kalau tadi janji gitu loh Sekarang lagi janji ya Oke itu dia dari Teguh Sekarang kalau Abbas gimana nih Bas? Mungkin dari terkait janjinya ya Itu jangan terlalu angin jauh-jauh Kak Jadi seakan-akan itu para capres-capresnya ini Kelihatan tuh seakan tujuannya terlalu tinggi untuk apa yang dicapai Nah mungkin bisa dilonggarkan lagi hukum yang berlaku Kak Untuk terkait mungkin capres-capres yang terkilih Oke Nah kalau menurut kamu tuh karena janji-janjinya terlalu tinggi Kita turunin dulu deh janji yang paling deket banget sama jiwa pelajar ini Apa sih yang seharusnya nanti bisa direalisasikan? Pendidikan sih kawan yang paling deket sama pelajar-pelajar kita gini Itu tuh paling deket kita ke pendidikan ya Karena setiap harinya kita sekolah, belajar gitu Bahkan main pun kita masukin ke pendidikan Apalagi soal masalah finansial ya Ah betul, finansial itu ekonomi Itu tuh paling Masalah beratnya juga pendidikan sekarang masih penghutan biaya Kak Nah itu berat banget buat pelajar-pelajar kita Terusnya yang orang tuanya memang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya Oke rivalnya nih mau ditambahkan? Ya itu mungkin dari capres atau capres yang bakal menjabat ya Ya Indonesia udah tau lah masalahnya pasti di finansial atau ekonomi ya Mungkin buat masalah pendidikan setiap sekolah yang ada di Indonesia ini bisa digratisin ya Tujuh gak sekolah-sekolah ini? Tujuh gak? Tujuh Oke kita lanjut lagi ya teman-teman ya Nah menurut kalian nih kalau dikasih kesempatan untuk menyampaikan aspirasi soal ketersediaan lapangan kerja Apa yang perlu diperbaiki agar tidak ada dusta diantara kita ya teman-teman ya Sesuai dengan kenyataan nantinya Bagaimana pandangan kamu soal kondisi kerja yang kita tahu dilema pekerja yang kontraknya sebentar Tiga bulan, enam bulan, belum juga bisa fokus dalam pekerjaan yang sudah mikir lagi Besok saya mau cari pekerjaan dimana Nah kalau kamu mau kerja harus ada calon dulu Kesejahteraan kerja belum merata Gimana tanggapan yang banyak banget masalahnya nih? Mungkin kalau dari saya cuma mau menyampaikan aja nih Kak Teman-teman sesama calon fresh graduate atau apa mungkin yang udah lulus nih Kebetulan kan teman-teman saya di lingkungan rumah, di lingkungan pertemanan yang lain itu banyak nih Kak yang udah-udah kerja Dan mereka tuh rata-rata kerjanya di PT Saya pernah dapet satu pesen dari mereka dan saya sampaikan lagi kesini bahwa kalau emang kalian mau terus-terus kerja disitu Usahakan kerjaan yang rajin, disiplin dan jujur terus tanggung jawabnya gitu Kak itu mungkin saya mau nyampein pesen itu aja ke teman-teman Biar kontrak kalian itu dipanjangin, dipanjangin, dipanjangin sampai karyawan tetap Setuju ya? Setuju Oh boleh-boleh, silahkan mic yang dilempar Eh dilempar, itu oper Saya Raja Davidhidea dari jurusan Elektronika Industri Menurut saya tuh sebenernya skill itu yang lebih pas ya Maksudnya skill itu kan gak bisa dipalsuin atau apa Jadi menurut saya masalah kontrak kerja 3 bulan, 6 bulan itu tidak masalah kalau skill kita mampu sebenernya Jadi kembali lagi ya soal skill, harus dikembang Kak Oke Perkenalkan nama saya Fatris Habana dari kelas 12 dekar 3 Nah Kak, kan kalau skill itu bisa diasa dari belajar-belajar dan belajar Kak Nah jangan sampai kita capek-capek belajar Kak lah sama orang dalem Kak Waduh orang dalem Gimana tuh? Rungi dong Sebelumnya perkenalkan nama saya Tegar dari kelas 12 Elin 2 Elektronika Industri Saya ingin menambahkan Kak, kan banyak nih karyawan kontrak Ini ambil kesempatan untuk penghasilannya itu Jika kontraknya sudah habis, penghasilannya itu buat wira usaha Next nih, Asi pengen tahu untuk Rivaldi Teguda juga Abas Pesan kamu untuk ketiga paslon jika terpilih terkait berantas pengangguran di Indonesia Dari ketiga paslon kan punya janji Itu janjinya direalisasikan kepada masyarakat atau rakyat yang ada di Indonesia Itu lebih dipandang lagi untuk UMK-nya atau usaha wira usahanya Karena yang saya rasa, yang saya lihat tuh mereka tuh lebih memudahkan untuk pengusaha-pengusaha besar Apalagi yang punya perusahaan atau yang punya PT dan segala macam tuh ya Sedangkan rakyat di bawahnya ini kurang dipandang atau kurang dimudahkan Masalah pemberantasan pengangguran ya di Indonesia ini Cara ngeberantasan itu sebenarnya simpel sih Kak Dari kemauan diri sendiri dan dari pemerintahnya sendiri pun memang harus bisa membuka, mencari solusi Nah, cari solusinya gimana? Yang pertama, tadi warga Indonesia itu sebenarnya katanya kurang skill Nah, coba deh dibuka satu bidang atau satu lembaga Itu yang khusus pelatihan-pelatihan untuk melatih skill, melatih kemampuan Kemampuan diri, bakat lah istilahnya Nah, setelah itu, kalau punya sertifikatnya atau udah tersertifikasi Nah, dari situ bolehlah disalurin Jadi bertahap-bertahap-bertahap Yang penting ada mungkin di setiap kota Jadi gitu, adanya pelatihan-pelatihan-pelatihan Nah, setelah punya sertifikasi langsung di-oper lagi ke perusahaan Saya juga ingin menambahkan secara singkat Oh, boleh! Cakep! Menurut saya, tinjau ulang dan revisikan UU Cipta Kerja Itu saja menurut saya Oh, boleh-boleh, silakan-silakan Ini kan tentang memberantas pengangguran ya Kak Nah, tadi balik lagi ke Tegar Tadi kan Tegar bilang, kita kerja nih, 3 bulan misalnya Nah, gajinya itu dibuat ke wira usaha kita Nah, wira usaha kita itu bisa dikembangkan lagi Nah, kalau misalnya udah berkembang, otomatis udah gede Kalau udah gede itu, otomatis kita butuh karyawan-karyawan kan Nah, itu kita bisa Menciptakan lapangan kerja sendiri Betul Gitu sih Kak Oke, mantap! Boleh tepuk tangannya? Oke, jadi kita tuh gak pernah tahu ya Mungkin diantara teman-teman di sini Akan ada yang menjadi pemimpin di 10 tahun mendatang Amin! Atau mungkin jadi pemimpin negara Amin! Nah, di sini sih pengen ketiga teman-teman yang mewakili di depan ini Ada Rivaldi, Teguh, dan juga Abas Menjadi suara hati anak-anak muda Untuk bisa menyampaikan Sebenarnya apa sih keinginan besar kalian untuk Indonesia saat ini? Silahkan Satu aja Lebih dimudahkan lagi Atau lebih direalisasikan Fasilitas-fasilitas yang tersedia Maksudnya seperti yang ada di Jakarta Nah, kayak Arla Cepat maupun MRT Itu belum sampai ke kota-kota maupun daerah-daerah yang lain, Kak Nah, iya Pemerataan pembangunan Begitu maksudnya ya? Oke Oh iya, silahkan Saya ingin menambahkan nih, Kak Bidang pendidikan itu penting banget, Kak Dari awal juga Kita tuh harus memperkuat pendidikan kita Soalnya kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas Oke, luar biasa nih teman-teman di sini Boleh dong tepuk tangannya? Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa teman-teman di sini Betul-betul menunggu janji-janji para calon presiden Dan juga wakil presiden Untuk nantinya merealisasikan apa yang sudah dijanjikan Jangan hanya mengambil tenaga asing saja Tapi juga tenaga kerja dalam negeri juga bisa lebih dimaksimalkan Karena skill-skillnya juga gak kalah saing, Kak Betul? Betul Oke, jadi kalau bisa jiru pengangguran Betul gak? Betul Oke, amin Semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ya Amin Nah pemirsa demikian program Mudah Bersuara kali ini Saya Asti Mohtar pamit undur diri Sampai jumpa pada episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah Bersuara Untuk Masa Depan Bangsa Sumat Mudah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax